Selamat bagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika wajib kelas 11 semester 1. Ini adalah pertemuan yang kedua dengan materi program linier. Topiknya adalah cara menentukan model matematika. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam menentukan model matematika yaitu ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama, menentukan variabel X, Y atau Z pada soal yang diberikan. Yang kedua, membuat daftar tiap komponen yang ada pada soal tersebut. Yang ketiga, menyusun model matematikanya serta menentukan tanda lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Yang keempat, membentuk fungsi objektif dan fungsi tujuan dari sistem pertidaksaman linier 2 variable. Berikut ini, kita akan disajikan atau kita akan bahas mengenai contoh-contoh menentukan model matematika berikut ini. Oke, kita akan masuk pada contoh satu. Perhatikan contoh di bawah ini. Ana membeli 5 buku tulis dan 6 pulpen di suatu toko buku, dan ia harus membayar Rp6.500. Sedangkan Ina membeli 3 buku tulis dan 1 pulpen, dan harus membayar Rp2.600. Buatlah model matematika dari soal di atas. Jadi hal yang harus kita ketahui atau kita perhatikan, kita harus mengerti benar-benar soal yang diberikan. Kemudian, inti dari pembicaraan pada soal tersebut tentang masalah apa. Maka, dapat kita simpulkan bahwa pada soal ini, yang dibicarakan pada intinya adalah membeli buku tulis dan pulpen. Dari buku tulis dan pulpen itu mengakibatkan beberapa komponen terjadi. Maka, kita misalkan pertama buku itu adalah X, dan pulpen adalah Y. Nah, setelah itu kita membuat daftar komponen-komponen dari masalah di atas. Jadi, untuk Ana, ia membeli 5 buku, serta pulpen dengan biaya Rp6.500. Dimana buku itu adalah X, dan pulpen adalah Y. Kemudian, Ina atau, maaf, di tabel Ani, itu membeli 3 buku dan 1 pulpen dengan harga Rp2.600. Nah, setelah kita membawa tabel tersebut, kita dengan gampang menentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Kemudian, kita harus membentuk tanda lebih kecil atau lebih besar. Untuk Ana, kita lihat pertidaksamanya menjadi 5X tambah 6Y kurang dari Rp6.500. Mengapa tandanya kurang dari? Karena biayanya tersebut adalah Rp6.500, tidak boleh lebih. Kemudian, Ani pertidaksamanya menjadi 3X tambah Y kurang dari Rp2.600. Dan yang terakhir, kita harus memasukkan X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Mengapa demikian? Karena untuk buku dan pulpen tidak boleh kurang dari 0. Jadi, harus nilainya positif atau sama dengan 0 atau lebih dari 0. Kita akan masuk pada contoh kedua. Perhatikan soal di bawah ini. Harga perbungkus kue A Rp2.000 dan kue B Rp1.000. Jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000 dan kiosknya hanya dapat menampung Rp500.000 bungkus kue, maka tentukan model matematika dari permasalahan di atas. Nah, seperti pada contoh pertama, kita harus menentukan atau memahami pembicaraan dari soal di atas. Maka dapat kita simpulkan dan kita misalkan bahwa kue A itu adalah X dan kue B itu adalah Y. Nah, setelah kita menentukan variabel X dan Y-nya, kemudian kita buat dalam tabel. Di mana tabel tersebut mengandung komponen-komponennya. Jadi, untuk harga kita sendirikan dan kemudian kedua adalah kiosk. Mana harga ada kue A, kue B, kemudian modalnya. Kemudian kiosknya dapat menampung yaitu kue A hanya satu jenis, kue B satu jenis juga. Kemudian daya tampungnya adalah Rp500.000 bungkus. Nah, setelah kita menentukan tabelnya, kita dengan gampang menentukan pertidaksamaannya. Menjadi Rp2.000 X tambah Rp1.000 Y kurang dari sama dengan Rp800.000. Jadi, mengapa kurang dari Rp800.000? Karena modalnya hanya Rp800.000. Nah, dari pertidaksamaan itu kita dapat menyederhanakan kita bahagi Rp1.000 menjadi Rp2.000 X tambah Y kurang dari sama dengan Rp800.000. Kemudian yang kedua, yaitu kiosk kita sendirikan menjadi Rp1.000 X tambah Y kurang dari sama dengan Rp500.000. X lebih besar 0.000 dan Y lebih besar 0.000 karena kue A kue B tidak boleh kurang dari 0.000. Kita masuk pada contoh ketiga. Perhatikan contoh ketiga ini. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 58 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan untuk kelas ekonomi seberat 20 kg. Pesawatannya mampu membawa 1.440 kg bagasi. Maka, buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Seperti pada contoh 1 dan 2, maka kita misalkan. Itu kita misalkan, itu kelas utama adalah X dan kelas ekonomi adalah Y. Kemudian kita salin dalam tabel. Perhatikan tabel yang disajikan berikut ini. Jadi, KU itu adalah kelas utama. Bagasi kita sendirikan di mana kelas utama 60 kg, kelas ekonomi 20 kg, total 1.440 kg. Kemudian, daya tampung tempat duduk, itu kelas utama 1 jenis. Dan kelas ekonomi juga hanya 1 jenis. Di mana, kedua jenis kelas itu hanya dapat menampung 58 penumpang. Nah, kemudian dari tabel itu, kita salin ke model matematika. Bagasi kita sendirikan menjadi 60X tambah 20Y kurang dari 1.440. Ulangi, kurang dari sama dengan 1.440. Kemudian, kita perkecil, kita bahagi 20 menjadi 3X tambah Y kurang dari sama dengan 72. Kemudian, untuk tempat duduk, kita sendirikan menjadi 1X atau X tambah 1Y atau tulis saja Y kurang dari sama dengan 58. Kemudian, kita sertakan X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Nah, inilah model matematika dari soal di atas. Sekarang, kita akan masuk pada latihan soal. Perhatikan soal berikut ini, kemudian bisa dikerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Jika video ini Anda merasa bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain. Oke, sampai jumpa kembali pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.